Dari lahir, udah keren, udah lahir, udah keren, gue kece, 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 gue kece. Masih ada mama-mama muda dan kece di hamil kedua ini, Ayu Dewi. Ini biasanya kalau tamunya sudah satu, sudah gak ada dua lagi, biasanya kita kasih kan tempat duduknya yang satu, One City gini. Tapi kamu dikasih dua, karena aku dengar katanya kamu di hamil kedua ini lebih manja. Kalau kamu mau selonjuran boleh lho, aku pijet-pijet, aku gak masalah, kamu boleh itu. Oh iya, selonjur sempir aku gini-gini, ini gak masalah, aku rela pijet-pijet kamu, kamu kan lagi gemes. Oh iya, kamu geser ke situ, kamu kan lagi, nah, aku gini-gini, enak, mau dibuka gak sepatunya, aku mau. Nah, problem, oh my problem, bener gak? Nah, ini baik banget sih. Katanya lebih maja, bener gak sih? Iya lah, pasti. Maaf Dito, saya bukan beduk lho. Beduk-beduk, beduk, beduknya alisan dikit ya. Kamu katanya lebih manja, tapi lebih kuat. Memangnya waktu hamil pertama, sama si Lucu itu, kamu gak lebih kuat, lebih lemes, lebih capek? Itu lebih strong. Lebih strong, yang pertama. Gak pake, apa kayak mual-mual baby blues gitu. Oh ini baby blues, setelahnya ya. Salah-salah, baby apa tuh namanya, morning sickness. Ini gak enak kalau dipijetin secara sehan lho. Gak apa-apa. Yaudah kalau gitu honor hostnya tuker kali bisa. Lho, kok gak? Ya kan kalau mijit kan gak ngomong. Lho kan justru kalau mijit aku kan nambah honor dong, jadi tukang pijis juga. Tapi ngomongnya kan dikit, kan aku yang jawabannya. Kan aku emang harus ngomongnya dikit, kan yang banyak emang harus bintang tamu, gimana sih? Gak bisa tuker jadi, aduh kurang lagi deh. Parah nih bintang tamu yang ini ya, hamil-hamil rese. Coba-coba, tapi yang pertama gak pake morning sickness. Enggak, terus sibuk banget kan. Jadi gak terlalu peduli lah ya sama kemanjaan-kemanjaan. Yang ini gak terlalu sibuk, tapi jadi dibawaannya kayaknya mau suami tuh kayaknya di rumah aja bisa gak sih? Kayak kerja di rumah aja bisa gak sih? Aku denger, jadi kalau suami keluar rumah kamu bete gitu, atau kangen. Iya. Aku denger kata orang rumah kamu sempat bilang bahwa sempernah bapak mau keluar rumah, ibu tuh yang di kakinya gini sampe ke garasi gitu. Sampai kayak gitu. By the way ibu kakinya mulus banget loh ibu. Gak ada selai rambut pun ibu, oke banget loh. Tapi saya sekarang subur kalau dari sini. Iya, ini oke banget. Bayang-bayang. Hati maksudnya. Gak bener kamu manja banget pas suami mau pergi gitu. Iya, pokoknya. Kenapa? Aku ikut dong, nanti malam dia bilang, eh nanti malam aku mau nonton bola ya, pagi-pagi pokoknya. Real Madrid sama Juventus apa? Mau pergi sama temen-temennya gitu? Kamu pengen ikut? Iya, aku ikut. Tadi pagi-pagi loh ini. Eko! Serius? Iya, kan udah hamil 8 bulan, kan udah beratau nanti kalau misalnya tiba-tiba dia pengen kayak pengen, ya gak pengen lahir sih kan baru 8 bulan ya. Mungkin dia pengen-pengen milkshake atau apa gitu kan. Ya kan sekarang ada aplikasi kamu bisa milkshake, bisa diantar ke rumah, gak usah sama suami gitu loh. Kenapa perlu yang online kalau ada yang offline? Oh. Iya sih? Tapi suami kamu kan mesti kerja dan mesti ngelejain hal lain gitu loh. Tetap, it's okay. Ini bawaan orok nih. Iya, dia udah meningkatkan dirinya pada aku ya. Walaupun aku akan menjadi beban untuk hidupnya dia. Iya, harus begitu ya. Udah resiko jadinya. Iya, biar karena dia menikmati itu, ya walaupun mungkin gak nikmat, tapi suami akan terus mengikat diri pada dia. Oke, oke. No problem. Oke, kasihan suaminya tapi gak apa-apa. Memang udah ikatan itu sudah, aduh, udah janji. Iya, udah janji ya. Ini bayinya gara-gara gak sih? Ada artikel ya, kita menemukan artikel seperti ini. Bisa tolong di validasi gitu loh artikelnya. Nah, coba artikelnya lahiran anak kedua Ayu Dewi, astaga. Ya ampun ya Tuhan. Aduh, aduh. Iya, iya. Nah, paling enak ya. Lahiran anak kedua Ayu Dewi menunggu diendos rumah sakit. Job udah banyak, munggu gratisan. Gimana sih? Aku tuh kan anaknya irian ya. Irian? Iya. Sama selebritis yang lain. Iya, iya. Oke, oke. Kan berarti dia gak ada biaya-biaya tambahan dong. Kalau dalam buku, pembukuan sederhana dalam rumah tangga tuh kan listrik itu pasti. Telepon air itu pasti. Kan yang gak pasti-pasti ini, yang kalau kehamilan kan bukan sesuatu yang daily atau misalnya. Oh iya, gila capek dong kalau daily kita hamil ya per hari ya. Jadi, kita tuh harus memsiasati budget. Nah, teman-teman dapatkan buktinya, ya aku juga ingin. Jadi sekarang belum ada tawaran tapinya? Belum, aku belum research. Kamu harusnya datengin usaha dong. Datengin ke semua rumah sakit. Kasih lihat, jangan ditutup begini. Kasih lihat perut hamilnya. Dan bilang, oh my God, kayaknya pembukaan, pembukaan. Gitu. Tapi make sure kamu kelihatan bahwa kamu tuh Ayu Dewi. Jadi pakai make up-nya gitu loh. Takutnya kan kita kan kalau udah di rumah kan pakai daster. Datang pakai daster nanti kira siapa gak di-endorse lagi kan. Iya, iya. Jadi harus totalitas ya. Totalitas. Aku takutnya kalau gitu-gitu udah mener banget disangka boneka mampang nanti. Iya, bener. Ini kan cantik. Cantik begini dong. Enggak. Tapi serius, kalau ada yang endorse mau. Kalau di-endorse harus di-shoot pas lagi hamil gitu kamu gak apa-apa. No problem. Terakhir ada yang nelfon. Mbak sih, kita mau bantu untuk lahiran. Kita dari UKS. UKS kolam. Jadi gak bisa kan. Alat itu juga secerhana pasti. Iya, jadi gak mau ya. Tapi niatnya baik. Ya udah, kamu tolong sampaikan deh ke rumah sakit-rumah sakit. Mungkin untuk itu. Coba-coba. Yakinkan mereka. Gimana cara kamu yakinkan mereka supaya kamu patut untuk dikasih kesempatan. Untuk rumah sakit-rumah sakit, aku tuh nama aku ada di Wikipedia ya. Ada di Google. Ada muka aku juga. Tinggal diketik aja. Nih muka aku. Ya, oke. Jadi kalau aku dateng walk in atau misalnya aku kayak telepon gitu. Ini suara aku nih. Jadi tolong aja dibuka pintu endorse-nya. Karena banyak manfaatnya ya. Kasih ya, tahu lho followersnya ada berapa. Itu kan yang penting. Aku kayaknya mau 6 juta ya. Bohong, lebih banyak dari Agnes mau. Masa enggak, enggak banyakan dia pasti. 6 juta Agnes berapa? 9-an. Dia 10? Tapi aku bisa beli, beli follower kok bisa. Kalau tergantung, rumah sakit mau berapa followernya? 30 juta aku bisa beli ntar. Bisa? Ada-ada. Ya kalau bisa beli followers bisa beli rumah sakit kali. Beda, beda. Oh, beda-beda. Jangan dicampurin kalau itu. Nanti takutnya value-nya manfaatnya enggak ada. Yaudah, oke-oke-oke-oke-oke. Jadi, kalau kemarin baby shower di endorse? Itu minta ya. Itu kamu minta? Itu kamu bersyukur sekali. Kamu banyak temannya bikinin baby shower. Karena baby shower itu perayaan yang harus dibuat oleh teman-teman. Aku waktu hamil pertama, aku enggak ada yang bikin baby shower. Minta enggak? Apa aku enggak ada temannya? Aku minta, tapi masalah temannya itu kali ada atau enggaknya. Atau masalah biaya juga kali. Iya, masalah biaya. Itu kamu minta, tapi lucu banget loh ini. Iya, aku tuh ngerengek-ngerengek sama geng aku. Oke. Ngerengek kayak gini, kalau sama teman, kalau mas suami kan yong, yong, yong gitu kan. Kalau sama teman? Kalau sama teman agak gengsi. Capture foto yang kita iriin, taruh di teman-teman itu. Iya. Aku meng-capture foto-foto Nia Ramadhani, karena banyak banget yang bikinin dia. Yang bikinin baby shower. Eh, kebilang gini, cek tuh Nia Ramadhani baby shower satu. Besokannya tuh Nia Ramadhani dibikinin lagi baby shower dua. Beginin keleks gitu. Oke, akhirnya mereka dapat. Aduh, pengen banget dibikinin. Aduh, ujung-ujungnya bercanda lagi, bercanda lagi. Aduh, capek banget deh. Tapi kan akhirnya surprise mereka bikinin berhasil kan? Ternyata, mereka bikinin sama suami aku. Dia kong kali kong ceritanya gitu. Katanya kamu dibujuknya, waktu itu dibohonginnya, ditipunya adalah kamu akan nge-mc untuk satu acara yang bayarannya gede banget. Pengen tau bayarannya berapa ditipunya sama mereka. Jadi dibilangnya, ini ada cucunya klien besar, minta ini kamu tuh nge-mc-in. Tapi cuman kayak surprise birthday doang. Bentar doang sejaman 65 juta. Wow! Tapi emang biasanya kamu nge-mc gak dibayar 65 juta? Lah, aku keluar kalimat ini aja 70 juta loh. Makanya aku gak minta indus rumah sakit. Karena gak hamil. Belum hamil, pengen hamil lagi. Terus 65 juta, iya sih siapa yang gak tergiur ya nge-mc sejaman 65 juta kan? Udah gitu kan bisa maintain hubungan dengan klien itu kan. Jadi ntar setiap keluarganya ada ulang tahun, aku bisa selalu hadir. Oh iya bener-bener. Oke, iya bener-bener. Terus? Akhirnya oke, karena temen aku bilang, tadinya cuman gimana ya mancingnya biar dia mau. Oh gini aja mancing ada acara fashion show. Gak mungkin mau. Aku bilang gak mungkin mau kalau gak ada duitnya pancing aja sama duit ntar juga keluar. Oh iya yang ini pasti, iya bener. Aku juga gampang. By the way kalau mau mancing aku dengan apa-apa juga duit juga. Terus, terus, terus. Ya kan begitu udah rapi, udah repot banget. Terus udah gitu kayaknya ada yang salah rambutnya. Kayaknya aku ngerasa tuh makeup itu hari itu. Kurang. Rambutnya tuh kayaknya kok agak gimana gitu kan. Bete aja bawa aneh udah gimana nih ya, klien gede lagi. Pokoknya intinya udah deh dateng deh. Mana udah stylist bilang ini baju yang keren, disewain di baju kostum. Oke, kostum-kostum gitu deh kan bete. Karena ada temanya si pesta ini. Terus, udah lah pokoknya bete. Yaudah deh, cepetan, ayo cepetan nih. Kata manajer kan, buru-buru ke atas. Udah ditungguin sama bapaknya. Ngapain bapaknya ketemu? Iya bapaknya mau ngobrol kan anaknya mau diulang tahunin. Kan bapaknya yang bayar kali kan. Nah, udah. Jalan gitu kan ke restoran. Udah pernah ke restoran itu, tapi ini tempatnya di dalam banget. Ini pasti orang kaya banget nih. Soalnya tempatnya di dalam banget. Private banget ya. Iya kan, profit banget. Talk-talk-talk, manajer Eke ngetok gitu. Masuk, Neng. Ya enggak, mas bukain dong pintunya. Kan masa Eke tiba-tiba ha-ha gitu kan. Tiba-tiba itu terbuka. Surprise! Senangnya punya teman-teman yang mandi. Itu agak mixed feelings. Bagi itu teman-teman yang ngebukain berarti kan ilang 65 juta. 65 juta, iya aku juga baru sih mau gitu. Berarti ada kekecewaan sedikit di situ ya. Berharap itu bukan teman-teman beneran job. Aku pun merasa begitu. Kalau uang sama teman kan ya tetep uang ya. Iya bener. Karena kan teman enggak bayarin listrik kita. Enggak bayarin anak kita sekolah. Enggak bayarin cicilan tas atau mobil. Bener. Duit nomor satu. Tapi aku boleh enggak pesen ini. Aku boleh minta titip enggak? Kalau misalnya aku hamil, kamu bilang ke teman-teman kamu untuk bikinin aku pesta juga. Aku pinjam aja. Oh teman-teman aku tetep ya? Soalnya kan tolonglah dibantu. Oke gak masalah. Bantu aja kamu bilang apa gimana caranya. Tapi gak 65 juta persenannya ya. Lebih tinggi kan loh lebih senang. Terima kasih Aylin sudah hadir di sini. Semoga sehat terus. Lancar ya. Tolong dititip juga ya. UKM saya, usaha kecil mamah-mamah saya. Oh iya, si ini. Endorse dong kakak. Endorse dong untuk aku bauin acara siap hari. Bener ya, dipakainya. Iya, dan dipakai dong. Ini nih. Terima kasih. Jangan kemana-mana habis ini ada. Terima kasih. Gerak-gerak enggak dia? Belum. Kalau ikutnya bawel gitu dianya enggak. Coba. Dari lahir, udah keren. Dari lahir, udah keren. Gue keci, gue keci. Gue keci, gue keci.